Nih ya setelah diiris nih Tebalnya sedang Jadi pengen cepat ngegigitnya Ada yang penasaran? Ikuti video cara pembuatannya See you Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang Selamat malam semuanya bagi teman-teman youtube Kembali di channel emang emang nge-vlog Kali ini Emang akan membuat Omelette Kayak spanish omelette gitu ya Tapi sebenarnya mungkin Kalau bahasa kitanya ya Dadar telur pakai kentang Seperti itu aja ya Omelette kentang Omelette kentang Sebenarnya ya dadar telur pakai kentang Nih jadi bahannya cuma dua macem saja Tiga macem senatelor Jadi kentang Bawang bombay Sama telur Nih Tadi kan bawang bombaynya terlalu besar Ya jadi sebelah aja Diiris seperti begini nih Memanjang tipis Biar nanti diitunya cepat batang Memanjang tipis Seperti ini ya teman-teman Sama Kentang Nih kentangnya Tadi kan kentangnya dibagi dua dulu Nih setelah dibagi dua Lalu diiris seperti begini lagi Setelah diiris seperti begini Lalu diiris tipis Nih diiris tipis Seperti begini ya teman-teman Nih jadi omlet Kentang ini ya Bisa Untuk sarapan Memang saya sengaja ini Bikin untuk sarapan Sarapan Omlet Nah sebelum lanjut Ke video selanjutnya Terima kasih ya Bagi yang selalu hadir Di video-video emak Sebenarnya disini emak Bukan konsep Bukan handal Hanya bukan handal memasak Hanya men-sharekan Kegiatan hari-hari aja Seperti begitu ya teman Bagi yang sudah subscribe Terima kasih Bagi yang selalu like Komen juga terima kasih Semoga kalian semua Diberi kesuksesan Seperti itu ya teman-teman Kita lanjut Di video berikutnya Susun Jadi seperti ini ya Teman-teman Semuanya sudah teriris Sudah teriris Iris manjak nih Tipis-tipis kentangnya Memang harus Seperti begini ya Tipis Jadi nantikan gampang Masaknya cepat Matang Seperti itu Jadi ya teman-teman Pertama Kentangnya itu Digoreng dulu Ditumis dulu lah Maksudnya Maksudnya digoreng dulu Tapi tidak terlalu matang Jangan terlalu kering Gitu Sama boang bombaynya Ditumis-tumis dulu ya Sampai Sampai Agak empuk aja Jangan sampai Terlalu matang Enggak gitu ya Ditumis-tumis Seperti begini aja Sampai 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 seperti begini aja ya geng jangan terlalu kering ini sampai setengah matang biar kelihatan kayak udah agak empuk gitu nih udah ini selesai seperti begini seperti itu ya guys nah untuk selanjutnya ini ada telur 4 butir dikasih garam dikasih lada ya lada putih kalau mau pakai penyedap silahkan terus kalau mau dipakaiin bawang goreng bawang putih digoreng dulu itu juga boleh nanti akan lebih harum seperti itu ya teman kocok tapi kocoknya jangan terlalu asal aja gitu seperti begini aja sudah lalu tadi goreng kentangnya tadi sama bawang bombanya itu dimasukin kekocokan telur ini nih seperti begini ya teman-teman dimasukin kentangnya tadi nih lihat jadi kentangnya itu seperti begini tidak terlalu matang ya tapi udah empuk gitu jangan terlalu kering kan nanti juga digoreng lagi seperti begini tapi setelah begini jangan langsung digoreng kita diamkan dulu sekitar 5 menit lah atau 10 menit seperti begitu ya kita diamkan dulu sampai 10 menit nih jadi setelah tadi minyaknya panas ya jangan terlalu banyak juga minyaknya kentang yang tadi sudah dikasih telur itu lalu dimasukin seperti begini ya ke teplon sepertinya kalau teplonnya ada yang bundar itu boleh nih seperti begini digoreng sama api kecil aja ya dengan api kecil aja ya teman jangan terlalu besar nah nanti kalau kira-kira setelah kering lalu nanti dibalikin seperti itu semoga aja omelette kentang ini berhasil mulus nanti kalau dibalikinnya ya seperti itu nih ini sudah dibalik tadi saya ngebalikinnya tidak di videoin ya kawan karena ini teplon saya agak sedikit bermasalah jadinya takut gimana gitu so ini aja kelihatan udah hasilnya seperti begitu dan tada nah ya hasilnya seperti ini penampakannya ya agak sedikit hitam tapi gak apa-apa itu hitam-hitam enak gitu kayak harum harum gimana gitu ini seperti ini tapi kalau teman-teman semua mau mencoba pakai teplonnya yang bunder yang bunder kecil aja biar hasilnya nanti bentuknya rapih seperti itu ini mungkin agak kurang begitu rapih karena mengingat teplonnya seperti itu so thank you bagi yang sudah selalu nonton video-video emak ya yang sudah subscribe terima kasih yang selalu hadir semoga kalian sukses dan sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita coba iris ya masih panas guys done yes ketebalannya tidak terlalu tebal juga nih kelihatan kan kentangnya itunya apa namanya bawang bombaynya seperti begini aduh ini kayaknya benar-benar menarik banget nih untuk pengen cepat digigit yummy 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 happy cookie selamat mencoba ya kawan see you selamat mencoba ya 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 selamat mencoba ya